Intro Pertama, kita bersyukur untuk Allah SWT dengan permakan karunianya kita masih memberikan kesehatan dan kekuatan dan kita masih dapat menjalankan aktivitas kita kita masih salah satunya menghadiri acara tak siap di rumah buka perempuannya teman kita di daya yang telah datang pulang tanggal hari Rabu kemarin salam, 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 salam hari ini kita sengaja berkumpul di sini namun kita mohon maaf kepada Pak Ustaz dan kepada Pak Rumah beri dan bisa dengan janji kita sudah benar-benar kita mulai jam selasar dan kita beri sangka saja kepada kawan-kawan yang tidak sempat hadir pada hari ini mungkin ada beberapa orang lain yang ada di sini saja kita lakukan barang-barang sebagai pengantar ke Pak Ustaz untuk itu kami mohon kepada Pak Ustaz kita dapat menunjukkan tausia di sore hari ini baik terutama kepada keluarga yang ditinggal dan kemudian mungkin juga pada kita ini menghadapi kampung atiat dekat di sore itu tentang kepada Pak Ustaz untuk menunjukkan tausia kepada Pak Ustaz Pak Ustaz Pak Ustaz Pak Ustaz Pak Ustaz Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 Hendaknya ditempatkan Pada tempat yang Mulia, yang terbaik Hendaknya di sisi Allah subhanahu wa'ala'ala Amin Kemudian Salam dan salam buat arwah Dengan besar kita Iaitnya Nabi Muhammad dan Rasulullah Salam Allah Allahumma salim Karena Rasulullah Bagi kita adalah Sebagai suri tauladan Suatu masalah Contoh terutama sekali adalah Dalam persoalan ibadah Maka Rasulullah Bagi kita untuk Sebagai Panutan Sehingga Apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah Salam Andai kata kita amalkan Kita aplikasikan dalam kehidupan kita Misalnya Allah Bisa untuk menyelamatkan kita Dari dunia sampai kegaraan nanti Yaitu kita menyamalkan Al-Quran Dan sunnah yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Dalam kehidupan kita ini Bapak dan Ibu Para hadirin sedangnya Mata Hizia Yang dimediakan Allah Dan yang istimewa kepada Ahli Baiz Atau Tuhan rumah Yang telah Dediakan Yang tersebut untuk Apa Menda'inan kita Kehidupan kita Untuk datang Pada kesempatan yang berbahagia ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Tausiah Yang kita sampaikan adalah Bahwa Dalam kehidupan kita ini Ya Ketika kita berada Di dalam rahim ibu kita dahulunya Itu masing-masing kita sudah Ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika roh kita ditiupkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika kita masih berada di dalam Rahim ibu kita masing-masing Itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berapa umur kita Kemudian siapa jodoh kita Dan kapan kita akan meninggal Itu sudah menjadi sunnah Allah Sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan kita Tinggal hanya menjalani Dari apa yang telah ditentukan Yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tersebut Nah Dan inilah Yang ditepati Oleh salah seorang Dari orang tua teman kita Yang mana Dari orang tua beliau Pada hari Rabu kemarin Ya Sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Usia lebih kurang 8 bulan apa Lebih kurang 8-6 tahun Dan itulah yang Yang ditepati oleh Bapak kita tersebut Iaitu Karena Jatah umur yang Allah berikan Kepada beliau Itu sudah Sudah habis Dan tentu beliau akan Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Ketika beliau Sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Ahli yang Yang perlu Kita lakukan Yang perlu kita Lakukan Ketika Beliau sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Mendoakan beliau Dan itulah yang beliau Harapkan Dari keluarga Yang ditinggalkan Oleh Al-Mahum tersebut Iaitu doa Yang dibacakan Yang dibanjatkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin Setiap kali Melakukan ibadah Salat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itulah yang Sangat-sangat Beliau harapkan Dari keluarga beliau Yang beliau tinggalkan Di muka Bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena yang berkaitan Dengan ini Pernah salah seorang Dari sahab Dari salah seorang Pemuda Yang datang Kepada Rasulullah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika Dia Sampai di hadapan Rasulullah Dan beliau Seorang pemuda ini Bertanya kepada Rasulullah Wahai Rasulullah Pada malam tadi Saya bermimpi Wahai Rasulullah Dan di dalam Mimpi saya tersebut Saya melihat Seorang Kakek yang Sudah tua Di dalam Sebuah rumah Yang sangat luas Ada seorang Kakek yang Tidur dengan Nyenyaknya Kemudian Kata seorang Pemuda tadi Ada Setiap Saat Setiap waktu Ada orang Yang mengantarkan Katakanlah Hadiah Atau kado Karena sekian Lama Sekian Sudah sering Diantarkan kado Tadi oleh orang Tadi Kata pemuda Tadi Sehingga rumah Yang besar Tadi Penuh dengan Kado Wahai Rasulullah Apa gerangan Mimpi yang Saya alami Tersebut Wahai Rasulullah Kata seorang Pemuda tadi Kepada Rasulullah Kata Rasulullah Wahai Seorang Pemuda Bahwa Yang tidur Di rumah Yang luas Tadi adalah Orang tuamu Kata Rasulullah Kepada Seorang Pemuda tadi Kemudian Rumah yang besar Tadi Kata Rasulullah Adalah Kuburnya Diluaskan Dilapangkan oleh Allah SWT Kemudian Kado yang Diantarkan oleh Orang tadi Kata Rasulullah Itu adalah Doa yang Kamu panjatkan Yang kamu baca Setiap saat Selesai Melakukan Ibadah Salat Kepada Allah SWT Sehingga Orang tersebut Orang tuan kau tersebut Kata Rasulullah Dia bahagia Di alam Barzah Karena engkau Selalu mendoakan Dan itulah Yang menjadi harapan Dari orang Yang sudah Meninggal Kepada Allah SWT Kata Rasulullah Jadi Dari apa Yang dialami Oleh seorang Pemuda tadi Itu adalah Sebagai Iburah Bagi kita Sebagai pelajaran Bahwasannya Memang Yang diharapkan Oleh orang Yang meninggal Adalah Doa Yang dibacakan Oleh orang Yang ditinggalkan Dan Inilah Yang Yang kita harapkan Ya Kepada mungkin Kepada ahli Baik Kepada keluarga Yang ditinggalkan Oleh bapak tersebut Marilah Mungkin kita doakan Ya Bapak kita tersebut Setiap salat Mungkin Setiap selesai Kita salat Kita doakan Dengan secara Secara baik Kepada Allah SWT Mudah-mudahan Beliau Ditempatkan Oleh Allah Pada tempat Yang Yang mulia Dan Kalau Dimasukkan oleh Allah SWT Kedalam Surga Jadnatullah Amin Amin Kemudian Bagi kita Ini adalah Sebagai Pelajaran Bagi kita Artinya apa Bahwa Suatu saat Nanti Kita juga Akan mengalami Yang namanya Al-Maut Kematian ini Dan tidak Seorang pun Di antara kita Yang tidak akan Mengalami Yang namanya Kematian tersebut Pasti akan datang Kepada kita Namun Kita tidak tahu Kapan Akan datang Maut tersebut Kepada kita Kita tidak tahu Tapi yang pasti Yang kematian tersebut adalah Akan Dialami oleh Masing-masing manusia Seperti yang dikatakan Setiap yang bernyawa Akan Merasakan Yang namanya Kematian tersebut Jadi Sebelum Kematian tersebut Kita jumpai Kita alami Yang perlu Kita persiapkan Dalam kehidupan ini Adalah Amal yang cukup Untuk Menghadapi Kematian tersebut Seluruh Bagaimanapun Dunia ini Bagi kita adalah Darul amal Tempat untuk Beramal bagi kita Tempat untuk Mengerjakan ibadah Kepada Allah SWT Kemudian Dan sedangkan Akhirat itu adalah Tempat untuk Pembalasan Bagi kita yang Mengerjakan Amal-amal ibadah Kepada Allah SWT Jadi Seperti yang Sampaikan oleh Rasulullah S.A.W Ketika kita Nanti kembali Kepada Allah SWT Kata Rasulullah Ia akan Mengiringi kita Kata Rasulullah Salasun Tiga persoalan Tiga perkara Kemudian Yang dua Wa'isnan Yang dua itu Akan kembali Kata Allah SWT Wa'ya bukwa wahid Sedangkan Yang tinggal Bersama Orang yang Meninggal itu Adalah satu Kata Rasulullah Yaitu Amal Sedangkan Yang dua Keluarganya Hartanya Kata Rasulullah Akan kembali Pulang Nanti Ketika Seseorang Dihantarkan Nanti Keliham Lahatnya Dan Amal Soleh inilah Kata Rasulullah Teman yang Paling setia Oleh kita Teman yang Paling setia Ketika kita Sudah kembali Dibaringkan Oleh orang Yang banyak Di alam Kubur Amal kita Akan Mengelilingi kita Akan Menemani kita Ketika datang Malaikat Muka dan Nangkir Amal yang Mengelilingi kita Itulah akan Menjawab Dari pertanyaan Malaikat Muka dan Nangkir Tetapi Kata Rasulullah Alangkah meruginya Manusia yang Ketika Kembali kepada Allah SWT Tanpa Membawa sedikitpun Amal Soleh Inilah manusia Yang paling Merugi Kata Rasulullah Karena Alam yang Akan Dia alami Ketika Dialam Barzah tersebut Entah berapa Tahun Kata Rasulullah Entah Sepuluh tahun Dua puluh tahun Ratusan tahun Kalau Seseorang tersebut Banyak Amal Kata Rasulullah Maka Dia akan Senang Di alam Kuburnya Akan tetapi Sebaliknya Kata Rasulullah Ketika manusia Tidak ada Amalan sama sekali Ini Adalah manusia Yang paling ceraka Kata Rasulullah Dihadapan Allah SWT Suatu waktu Rasulullah Ketika Beliau Selesai Menguburkan Salah seorang Sahabat Beliau Rasulullah Menangis Sampai Tanah Yang ada Di dekat Rasulullah Basah Oleh air Mata Beliau Kemudian Rasulullah Ditanya Oleh seorang Sahabat Wahai Rasulullah Kenapa Engkau Menangis Begitu Sejadi-jadinya Wahai Rasulullah Sampai Basah Tanah Yang ada Di hadapan Engkau Wahai Rasulullah Kata Rasulullah Ambillah Pelajaran Dari Apa Yang kita Alami Sebentar Ini Bahawa Kematian Tersebut Kata Rasulullah Akan Memutuskan Segala Kelezatan Yang ada Di muka Bumi Ini Kata Rasulullah Ambillah Sebagai Pelajaran Bagi Kita Maka Para sahabat Ketika Itu Dijadikan Bahawa Apa Yang disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W. Sebagai Pelajaran Bagi Beliau Sebagai Cambuk Untuk Memotivasi Diri Beliau Dan Diri Para sahabat Untuk Berjadikan Lagi Dalam Beramal Kepada Allah S.A.W. Jadi Bapak Dan Ibu Peradiri Sedang Yang Taziah Yang Meliakan Allah S.A.W. Mudah-mudahan Kegiatan Yang kita Lakukan Pada kesempatan Yang berbahagia Ini Hendaknya Kita Sama Berdoa Akan Bernilai Ibadah Hendaknya Di sisi Allah S.A.W. Dan Bisa Menabah Amal Saleh Kepada Allah S.A.W. Dan Ahli Baik Yang Diuji Allah S.A.W. Hendaknya Bisa Menerima Musibah Dengan Sabar Dengan Tabah Mudah-mudahan Dengan Kesabaran Tersebut Dibalik Itu Adalah Ada Pahala Yang Akan Allah Sediakan Kepada Orang-orang Yang Sabar Dalam Menerima Ujian Ataupun Musibah Dari Allah S.A.W. Mudah-mudahan Tausiyah Yang Dita Sampaikan Pada Surah Hari Ini Akan Bisa Menjadi Sitawa Sedingin Terutama Sekali Bagi Ahli Baik Dan Juga Bagi Kita Yang Hadir Pada Kesempatan Yang Berbahaya Ini Kalau Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Saya Memaaf Dan Kebenaran Atang Dari Allah S.A.W. Wabillahi Tuh Bidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Kita Minta Kirimkan Doa Kepada Al-Mahum Untuk itu Kita minta lagi Portak Tuh Membindah Doa Kita Assalamualaikum 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 Assalamualaikum